Udah direkam Udah direkam Udah direkam Terserah Koko Andi aja kok Koko Andi aja Siapa ini Bu Nadi Udah semua udah 100 Selamat malam semua Halo Selamat malam Karena kembali darurat Saya anggap sangat darurat Kali ini kena penentuan Buat besok Nah seperti biasa Kita akan selalu memulai Proses Transfer knowledge Malam ini Tetap dengan Dibuka dengan doa ya Saya butuh satu Partisipan Yang muslim siapa ya Siapa yang muslim disini Halo Siapa aja sih yang ikutnya Halo Suara saya kedengaran gak Kedengaran pak Kedengaran Ayo teman-teman Andri Andriya Lu aja siapa ya Oh gitu di kantor Andriya Andriya Iya bu Kita berdoa buat Negara kita Kita berdoa buat Bersa kita Kita berdoa buat Pasien yang terkena Covid ya Jadi kita Terus Berdoa buat mereka Biar Allah terus yang Merahmati Indonesia Buat presiden kita Buat Wakil presiden buat Pemimpin kita Dari Singkat tinggi Sampai ke RT Terima kasih Doa dimulai ya Baik teman-teman Pak Bar Mari kita Memusatkan Konsentrasi kita Merendahkan diri kita Kepada pencipta kita Untuk Berharap Agar Pencipta kita Memberikan Yang terbaik Untuk kita Terutama untuk Pemimpin kita Pak Jokowi Dan Pak Maruf Amin Kemudian untuk Kebaikan bangsa ini Agar Covid Segera berlalu Kemudian untuk Agar kita semua Ditunjukkan Jalan yang lurus Bagi yang muslim Membaca Al-Fatihah Dalam hati Bagi yang Non muslim Bisa membaca Doa yang lain Baik Al-Fatihah Amin 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 Halo Hai Pak Hai Pak Halo Pak Halo Bang Dago Selamat malam Pak Selamat malam semua ya Tadi kita malam ini Saya enggak berurut Candlestik sebagai Psikologi dasar Trading Tetap ini akan Kita jadikan Pajuan Kita lakukan Darurat Privat ya Semua Enggak peduli Kalian bulanan Enggak peduli Kalian small cap Bull cap 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 Ya Ini Kita masuk Sangat genting Saya rasa Sampai kalian Terdiri rumus Ya Nah Kenapa sangat genting Ada satu candle Yang sangat bahaya Saya lihat Apa ini Halo Materia item Pak Apa ini Beris haram Beris bunting Atau Beris haram Beris bunting Kemarin Diajarin Pijat-pijat Biting Bicantikan Pijat-pijat Pijat-pijat yang haram Pijat Beris-pijat Beris-pijat Pijat Beris Atau Bisa juga Beris harami Jadi ketika Memandang Sebuah pasangan ini Si candle ini Melingkupi Nah Saya curiga Inilah DCB pertama Satu Turun Satu Turun Satu Ya DCB daily Pertama Inilah puncak Ya Yang kemarin Yang Yang itu Yang Yang Oh yang Ya itu Saya Pertanyaan 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 Ini Naik Swing low Naik Swing low Naik Swing low Naik Swing low Kemudian Ini apa namanya Shadway Nah kemudian Dia Turun Begini Naik Nah ini Yang saya takut Turun Naik Turun Naik Turun Naik Nah Saya takut Pada posisi Ini Makanya Saya anggap Darurat Ya Paham Semua ya Paham Pak Saya anggap Darurat Semua Dan Satu lagi News Apa yang Ini Lockdown Lockdown Selama ini PSBB Namanya Tapi apakah Setelah Dinyatakan Lockdown Beri habis-habisan Ini kita harus hati-hati Ya Semuanya Saya kasih tau Kita mulai dari sini kan Naik Swing low Naik Swing low Naik Swing low Naik Swing low Naik Naik Double top Langsung Jeblos Langsung Paham Paham ya Saya kan harus paham dulu Clear sampai disini Clear Pak Clear Pak Kemarin saya bilang kan Selama dia Atas Garis Merah Garis Biru Garis Coklat Masih Masih Trend Naik Tapi Begitu Dia Turun Dan Keluar Dari Garis Merah Garis Biru Pertahan Kinjunsen Ini yang harus Kita pantau Terus ATR Juga Hitam MACD Tidak Ada Perbaikan Jadi Supaya Jangan Kejeblos Dan Dicirikan Oleh Maka Saya Anggap Darurat Ingat Candlestick Bisa Membaca Apa Yang Sedang Terjadi Di Market Makanya Candlestick Sebagai Psikologi Dasar Dalam Trades Paham Ya Paham ya Semuanya Nah Hal-hal Apa Yang Harus Kalian Lakukan Cash Masih Stabil Di 50% Jangan Sampai Agresif Kemudian Usahakan Saham-saham Yang Dimiliki Adalah Saham-saham Dividend Jadi Tidak Terlalu Worry Saham-saham Good Fundamental Yang Rutin Tetap Desiden Dan Kalau Posisi Kalian Adalah Di Puncak Segera Keluar Di Puncak Apa Maksudnya Kalau Posisi Kalian Seperti Umpama All Time High Kalian Sangkut Disini Jangan Sampai Ngoyo Ya Udah Nyangkut Terus Uangnya Tidak Ada Cash Hati-hati Tetap Jaga Semua Kondisi Terjadi Karena Petunjuk Apa Yang Akan Mungkin Terjadi Bisa Dibaca Dengan Psikologi Dasar Ketika Pijat Pijat Yang Enak Itu Pijat Apa Rio Pijat Apa Yang Enak Rio Plus Pijat 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 Plus Plus Bullish Maksudnya Si Peli Ini Langsung Pijat Plus Aduh Plus Apa Yuk Plus Itu Berarti Cuan Iya Pijat Bullish Plus Cuan Jangan Kemana-mana Pikirannya Jangan Kemandik Kucing Iya Nggak Rio Nggak 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 Hati-hati Disini Nah Tetap Masih ada Peluang Karena Memang Kita Masih Pertama Dia Masih Di atas N Cancer Dan Masih Di atas Dari Coklat Masih ada Peluang Cuman Tetap Hati-hati Karena Sudah ada Petunjuk Disini Dan Kita Takut Ini Yang Terjadi DCB Pertama Ini Yang saya Takut DCB Pertama Dan Kita Tahu Bulan Februari Adalah Bulannya Orang Apa Apa Ini Kalau Cukup 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 Terus Kita Ingatkan 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 Ingat Terus Kita Kalender Cukup Cukup Tolong Terus Kita Kalender Kalender Ekonomi Kalender 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 Siklus Oh Ya Saya ingatkan Lihat Itu Untuk Kita Waspada Terus Siklusnya Begini Siklusnya Supaya kita Tetap Pada Posisi Sehat Sehat Apapun Sehat Jangan Berbisnis Kalau kita Tidak Tahu Bisnis Apa Yang Kita Jalankan Tetap Januari Februari Siklusnya Apa Terus Jadi Torang Masuk Torang Terus Masuk Torang Kayaknya Tidak 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 Ingat Terus Itu Seperti Kita Waspada Karena Memang Kita Akan Hanya Agresif Menjelang Karena Kapan Kita Agresif Jadi Jangan Agresif Oke Paham Sampai Sini Semua Kenapa Saya Anggap Darurat Paham Paham Walaupun Tadi Tidak Ada Masalah Apa Tapi Saya Takut Darurat Seperti Ini Ini Asli Sudah Mulai Masuk DC Sering Low Sering Low Naik Naik Turun Naik Turun Nah Ini Tinggal Kalau Saya Duga Ini Tinggal Menunggu Berita Lockdown Duk 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 Lockdown Langsung Langsung Tuh Ciri-cirinya Apa Kita harus All out IHSG Minus Minus 3% Wah Si Mahendra Ngupil Kelihatan Masuk Youtube Ngupil Lo Kira Nggak Gua Lihat Disini Ketel Pak Ini Maaf Ketel Kasih Kartu Kuning Pak Kartu Kuning Gede Gede Pak Ketel Nah Gede Pak Berita Habar Gue Mahasiswa Gue Kalau Gue Nggak Nggak Gede Gede Oh Si Ini Gede 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 Gue Kalau Ngajar Gede 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 Kenapa Tadi Malam Gede Gede Ketawa Gede Jadi Kalau Nanti Tiba Tiba Lockdown tapi kalau ternyata dia standby muncul berita lockdownnya ya kalian ini apa namanya perhatikan tanda-tanda itu pertama LK45 ARB 80% IHSG minus 3% catat ya saya nggak upload IHSG minus 3% LK45 ARB 80% turun ya mungkin ada yang baru pemula di sini tahun lalu itu nah kalian langsung mengamankan diri kalau itu terjadi kalau dijaga Alhamdulillah berarti market maker kehilangan tapi kalau terjadi jangan kalian kehilangan uang sampai ngumpulin setahun tiba-tiba hilang lagi paham semua ya ciri-ciri itu ya dan tidak ada yang arah asli nyaris tidak ada satupun saham yang arah auto-rejection atas mau mau kaki lima nggak ada artinya fear market benar-benar fear nah kapan menggunakan prinsip Warren Buffett apa prinsip Warren Buffett di situ takut takutlah di saat orang berani beranilah di saat orang takut takut tapi jangan berani-beranian ARB kalau tujukan sikat katanya kan itu kemarin kan yang kurang ajar yang di grup umum beli terus beli terus beli terus katanya kan iya kan iya dan salah satu yang menyebabkan sahabat saya kena kena kasus kan gara-gara dia bilang margin beli terus katanya kan itu nggak boleh iya kan margin katanya gue bisa bayangkan kejadian 2008 banyak orang bangkrut sawan hajar ada salah satu selebritis juga saya tuh hajar beli terus gunakan Warren Buffett prinsip kan orang takut maka dia bilang orang takut kita berani kan jangan maka saya ajarkan saya bilang kayak ini jangan pernah beli di Morubogu pertama jangan pernah beli saham di Morubogu pertama lebih baik menunggu signal terbaik daripada terjebak di market itu basic sekali kawan kalau pun mau nge-preging down kalian sangkut jangan pernah membeli saham di Morubogu pertama itu sangat riski bukan riskinya si Ana ya itu sangat riski bukan riski ya riski mana ada bang bukan bukan riski ya contoh umpama ini turun Morubogu pertama kau nyangkut disini kau langsung hajar apa yang terjadi apakah bisa kau pastikan langsung ribon tidak ini artinya ketika kau umpama sangkut kau tidak mau kat loh kau tipikal orang anti kaklos tapi cashmu masih banyak jangan pernah beli saham di Morubogu beris pertama ya kesalahan trader ketika nyangkut dia umpama KF Morubogu pertama langsung ada itu yang kurang ajak kemarin beli terus yang saya tendang di grup umum beli terus beli terus beli terus beli terus beli beli terus beli terus habis gak itu modal habis terus kena margin call call maka kita ramai-ramai memanggil nama siapa Adi tolong Adi tolong karena namanya Adi margin call selalu selalu saya kasih buku buku ilmu yang saya sebutkan ini tips dan trik yang saya alami ketika menghadapi market kuruhan tahun gak ada di buku pasti ada nanti nanya dari mana dasarnya itu tidak ada dasarnya tapi inilah pengalaman saya untuk menerapkan prinsip Warren Buffett kalau kalian malas cut loss tapi itu saham berfundamental baik berfundamental divide intinya apa jangan pernah melakukan upraging down kalau masih merubuju pertama jangan pernah berspekulasi disitu kalau kalian trader trader high risk boleh tapi untuk scalping untuk memanfaatkan namanya DCB di time frame kecil hanya cuan copet copet karena sesuatu yang cepat naik cepat turun ya gak Rio bener bener makanya kalau melihat gadis cantik jangan cepat naik cepat turun istri saya lagi ambil istri saya lagi ambil air minum ini tidak mau cepat naik cepat turun juga ya bro keluar gak wah ditambah sama seri ditambah keluar gak itu sensor ini jok jok dewasa cepat naik keluar biasanya cepat naik cepat turun jangan enak cepat kuat dong ini namanya cepat naik cepat turun contoh naik tuk 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 pasti akan cepat turun ini orang gak sadar ilmu sehingga dia tidak pernah hati hati sesuatu yang cepat banget naik dalam kenaikan dari 3.000 ke 7.000 hampir 100% lebih dalam berapa lama cuma 1 bulan setengah asli nyaris ini dari Desember ke ini ilmu cepat naik cepat turun maka harus dibalengi dengan ilmu cepat serot cepat naik cepat turun jangan lupa cot artinya jangan lupa take profit jangan lupa dicabut Pak Adi jangan lupa dicabut ya ini ilmu bukan walaupun kita kelihatan berseluruh banyak kesalahan trader ini naik 100% lebih cepat naik cepat turun banyak kesalahan trader disini akhirnya cuan menguap cuan menguap itu yang dilakukan si Ratana dia cepat naik lupa dia cabut lupa take profit akhirnya melayang padahal udah bilang terima kasih Pak udah cuan 200% lupa apa tanda-tanda sebuah saham kita harus drop kalau sedo terbentuk more than five six hati-hati artinya sudah menjadi shooting kelihatan ilmu-ilmu sederhana tapi ini harus kalian tegakun supaya anti sangkut kalau kalian terus masuk sudah tahu kalian ini cepat naik pasti hukumnya apa pasti hukumnya apa turun sama kenapa saya yakin dengan video tadi malam itu kebalikannya cepat turun gak ini pasti akan naik tapi ingat Adi jangan lihat ke atas melulu lihat oh ada shooting lagi disini cerot cerot karena ini hanya DCB inilah cepat turun dan naik namanya dead bounce inilah namanya dead bounce di saat harga naik turun cepat maka ada pantulan namanya pantulan male turun 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 thread bisa gak kalian lihat sekarang turun 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 thread dimana disini saya lihat batasnya disini saya bilang kemarin kan ini seksi seksi untuk memanfaatkan cat bounce is it clear my friend ini ilmu umum dan bagaimana mengatasinya maka kita semua kumpul kita peduli lu mau small cap mau bull cap mau ini ini umum yang untuk umum-umum saya selalu ajarkan ya dead cat bounce jadi supaya kalian antisipatif antisipatif market posisi seperti apa ini naik 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 ini apa namanya ini dead cat bounce selama dia tidak bisa melalui lower low trendnya maka masih dead cat bounce ini kalau lihat kan patuh banget kan 1,2,3 naik dia tadi dengar ditandai dengan ATR ditandai dengan MSCD kebawah hati 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 ini apa turun 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 hati hati ini yang menyelamatkan saya dulu di Aisyah waktu setelah turun dari 1200 800 bla 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 tak selamat ya jadi tolong ini siapa yang kemarin yang kurus 1500 kenapa saya suruh keluar dulu halo si skaya 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 biar ketau keulasannya kenapa saya suruh keluar dulu ini trendnya naik turun kau nyangkut di 1500 saya bilang lebih baik menamankan diri dan terbukti tidak iya pak kalau kau mengeraskan hati kemarin maka ini akan nyungsep lebih dalam peluang karena lower low nya sudah patah ATR hitam dan MSCD kebawah karena ini saya bilang lebih baik mengamankan cash untung kau bisa lepas iya pak bagaimana mengatasi ini besok selama dia kuat disini saya bilang nah ini besok kita lihat apa faktor penghutunya dia untuk naik tapi tidak bisa lagi dalam trend maka ini fase trading fase trading maka harus ketat dan kencang paling targetnya sampai disini ribu berapa ini disupport 1390 disini bahaya disini cut loss banyak orang terkesima dengan decade naik pas dia disini dekat kan tiba-tiba naik lagi tapi jangan dia tambah lagi jadi seakan-akan dia dikerjain wah saya dikerjain wah saya di ini ya pak lu saham terliunan lu di perhatiin bander gak mungkin kalau saham-saham terliunan begini asetnya ya ada lu gak ngerti dia naik kesini karena memang teknikalnya mengatakan dia naik hanya untuk melakukan penurunan lebih tajam nah untuk saham-saham begini itu jangan pernah untuk swing untuk invest ini hanya only for trading apalagi ini apa namanya sandwich beris maka kalau ini dia ngedown kesini saya bisa pastikan beris terjadi ya mulai makin pintar ya pak ternyata naik lagi naik lagi itu apa naik that cat bagus oke paham ya hari ini ada yang nge-jiplak jiplak indikator saya mau sampai mampus pun kau jiplak kau sama-sama akan indikator saya kalau lu gak tahu cara penggunaannya cara ngebacanya it's nonsense tapi kalian gak punya pun indikator yang saya punya tapi kalian bisa membacanya itu lebih baik wah Alex gila buka baju masuk ini woy ya Alex itu ya tadi ya gak tahu buka baju loh Alex madi madi ya pak bar bukan kalian buka baju saya matikan video loh pak buka baju tapi tadi enggak lah pak oh itu siapa Alex aku matikan video Alex ya kok siapa Alex gak ada videonya loh tadi gak tahu pak penampaan gak buka baju gak buka baju tadi berganti penampaan tanda-tanda amsiong ya hati-hati oke itu ya maksudnya ya jadi hati-hati kenapa saya enggak berurak karena tadi tanda oke ini juga dead cat bounce hati-hati banyak sekali dead cat bounce ini agro besok cakep amin pak biar tidak banyak nyantuk kabar tapi hanya tapi hanya dead cat bounce oh sebentar ya naiknya gak sampai seribu sampai seribu 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 keluar keluar berat 1050 keluar lah mau pakai apa besoknya mau pakai yang nomor 1 apa yang nomor 2 ini tadinya kandidatnya itu pakai margin aja nih ya pakai margin enggak enggak dimarakin enggak dimarahin kau sama si itu atau no ya pilih satu pak katanya satu katanya yuk pilih mana yuk pilih yang ini apa yang ini yuk pak niswar aja kainya yang panik gitu pak yang ini apa yang ini pak niswar pak niswar yang pilih yang pasti ini yang kandidat yang pertama yang pertama padi tolong padi diwakilkan padi kalau pak rio itu kanan satu kiri satu saya bisa gerak padi di sini padi nomor 1 ya nih ya buat ini ya kena liar ya ajar sudah liar agro agro itu pak pokok tenang bibit tadi pak sama gue juga tadi kan tenang bibit harga berapa pak tanam bibit di harga berapa pak punya tanam bibitnya 780 780 nomor 1 memang dari tadi pagi udah masuk oh ini strong candle ini kakinya di sini nah pertanyaan sini ya pak saya bisa predika harusnya nih ya udah tau jawabannya ingatkan saya bilang ini kenapa saya bikin batas bahayanya kemarin di coba baca yang di super private dulu yang di channel umum rekomendasi channel umum coba agro atuh coba baca dulu yang target 910 coba baca dulu trading plannya sisi 2 pantau agro apabila break dan kuat di 825 830 bisa tahan untuk besok pantau dan batasi apabila gagal bertahan di 750 target 910 dan 980 sangat liar jangan lebih dari 10 juta kalau baik kondisi market masih masih berlaku harusnya nih ya begitu tau itu batas bahayanya 750 tapi 755 spekulasi selama trading plan itu belum kena batas bahaya dan stop lossnya kalian bisa ikuti ya ya ma'am itu jawabannya terus saya cuekin kan artinya gak baca trading plannya gak bikin kisi-kisi baca pak cuman masih gak ngerti gitu maksudnya kan 755 saya malah takut habis itu turun lagi lah ya cut loss ya ampun bukan berarti takut trading plan kalau begitu ya gak ada orang mau dikasih trading plan ya kan jelas gak jelas trading plan kalau jebol keluar kalau gak jebol diapain Rio tahan stop loss stop loss udah dikasih trading plannya kok nanti takut lagi ya ngapain dibuat trading plan sayang ya kan coba dulu saya harus jawab apa coba nih coba kalian ngerti nih ya pak makin ngerti jadi kalau trading plan itu sudah ada di situ ya ikuti terbukti ajib ajib kan saya sudah pertimbangkan 750 kau bagus banget bandarnya dekat-dekat situ ditaruhnya tadi ya masuk kalau gak mau ngambil resiko ya kapan kayanya resikonya yang penting tahu tapi lebih cocok bang masuk masuk gitu bang kalau sempat abang kan seperti tadi di live stream ajak ajak kalau gak sempat tadi aku abang ada 20 lebih kotak dibagi belum harus memantau anak sulung anak sulung harus dipantau anak pungut harus dipantau anak sulung harus diperhatikan yang satu yang satu anak pungut usia 62 anak pungut usia 62 ya gak Lili ada anak siraman bang anak siraman anak jalanannya pak siapa anak jalanannya siapa oh yang pasti kan anak kesayangan kan teri dong ya kan anak kesayangan jangan jual mahal loh teri nanti aku cicil kau cicil cicil 0% 12 bulan soleh mahal anji baca aturan main nomor 1 sampai nomor 4 baca aturan main lihat ke atas sampai ke bawah coba baca lagi biar sini ini ngerti lihat ke kiri baca dulu nomor 1 dari awal yang benar kenceng tunggu nyopek dulu ada di channel channel umum channel umum di channel bulanan di channel super ada semua channel 10 kali lho saya suruh kau kemarin setahun si kau seseorang empat aturan trading sell di supply buy di demand lihat ke kiri selalu perhitungkan resiko dengan detail resikonya udah jelas nih di berapa sayang 750 tadi 755 resiko sudah sangat detail resiko sudah sangat detail channel yang member small cap ada kan saya screenshot di channel umumnya tegar baca gak di channel umum jangan lihat ke atas lihat ke kiri nah ini cantik tapi liar cantik gak cantik pak cantik cantik bisa nyopet gak bisa pak sebenarnya jadi yang mana ini yang kita jadikan orang rame pak orang rame rame oh enggak orang penuh tadi iya sih pak tapi tadi pasti buang dalam itu pak aduh pendagu ya tobat 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 aku sama itu ya pian ya iya loh tapi di predil dari sejak cup and handle iya udah gue katup gambarnya tuh sampe gue sampe gue jadi duit gak gue tanya mau duit atau mau munafik kita aku kalau nanti gue pasang kan ada yang yang gak yang yang dengan cewek kan gak lucu tapi kalau kecantikan kan pak masih normal masih normal gitu kan ya gak yuk dua tapi masih normal noles noles nombang dua kurang bang noles noles nomor satu aja loh pak lebih liar ngan ptp kalau ini kan masih seksi basa-basa gimana gitu kan kurang 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 tapi tapi ini nih ada yang set di supri di pom-pom sama si itu ya aku emang cantik emang cantik aku mau bilang apa cantik itu kan tadi saya hajar wali emang cantik emang cantik kalau kalian perbesar ini ini tuh pola pola diamond emang cantik kalau kalian pola diamond ini pola diamond resikonya keukur ini pola diamond makanya saya sangat persiapkan tadi ini diamond kan diamond gak diamond ditambah bisa masuk sampai berapa sampai yang di segi tiga itu kuat sampai berapa lot masuk tadi abang 300 juta kuat ya lebih turun memang cantik jadi marilah kita menyanyi kamu cantik cantik mulai mulai lagi ya mau atau mau apa gitu tapi jangan pernah tahan kalau 750 jebol karena ada 374 disana yang kosong kenapa dan MACD juga udah kebawah kebawah kalau saya bilang cantik ya cantik dan saya gak perlu kompong kan saya kasih tau ini loh pola diamond strong candle besok masih dapat 2-3 persen minimum dan ini kan kalau cantik memang saya bilang cantik ada video tadi malam cantik ketika waroboy lawan dengan syuting begini udah tambah strong candle udah kalau cantik jadi kesimpulannya nomor 2 saya bikin nanti kesimpulannya bukan seksi bang nanti kita di-breder sama si indah nanti dia bilang yang syariah aja katanya yang sedikit aja sekali-sekali kita yang rada transparan jangan tugar kan laki-lakin suka yang syariah kan sopan iya yang yang ini aja dikit-dikit lakian yang syariah gak ngomong mani auto banget itu tapi beatnya gak kuat gak bisa banyak bisa ramai-ramai beat off tipis ya cakup banget buat model-model small cap Pak AGI udah kelewat ya Pak kamu korban siapa nih AGI ayo ngomong tadi tadi kan soalnya ARB tuh Pak jadi saya ngambil di bawah banyak yang nyambut ayo dari penyakit tuh bodinya udah lewat oh my god udah lewat oh my god nambung siraman ini berarti ini grup sebelah ada di video kemarin saya bilang grup sebelah itu dia nyangkut disini kenapa dengan si ini aja disini gak berani ngambil ayo 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 500-an tadi soalnya Pegasnya kan agak naik tuh apa hubungannya dengan oh enggak sama gas ya bukan eh dia bukan gas bukan gas ini itu oksigen oksigen kesehatan iya 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 apa hubungannya judulnya aneka gas industri bodinya udah lewat itu loh bahaya cepat naik cepat turun terus kok ambil yang sisa-sisanya gitu kan buangannya orang buangannya orang terus ini moro-bojo pertama moro-bojo pertama kalau besoknya merah jangan tentu kita bisa masuk pertama doji doji harus di support kita bisa spekulasi pertama kalau three black shoulder ini masih satu black dua black belum kalau tiga black nanti begini wassalam itulah gunanya belajar teknikal siapa besok dijemur eh bukan dijemur dihajar ke bawah kali dimati ke bawah oh iya bener ya kan iya jadi astaga astas di tulangi lagi di tulangi lagi usaha 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 bagus yang satu tuh kan pak ini terima kasih ini direkam nanti nanti gue perlu kirim ya potongin suaranya dia maksudnya bagus yang candle ke satu itu betul Pak Andria ya itu diamond itu diamond oh yang ada pinter ya kelas 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 masih masih murubuju hati-hati kalau merah ya three white shoulder kalau ada pembalik kalau sempat ini dia ternyata setengahnya murubuju merah kalau ternyata dia masuk lagi ke atas lagi ini maka target kita disini si Bedi masuk gak kemarin kan ada gue beli suruh beli akra dia Pak Ben ngajak kok Pak Ben gak ngelapor ya gak beli pak padahal saya javi suruh itu akra masuk itu kan bagus bagus nanti koreksi lagi baru masuk Bedi sekarang Gunadi masih pegang akranya Gun masih Pak belum gak tambah tapi tenang kan megang saham bagus tenang gak tenang yang lain daripada megang saham apa langsak tenang ini auto saham bagus dividen ingat dividennya lumayan merah nanti iya besar setahun dua kali belum terlalu mahal belum terlalu murah sedang sedang maka beli punya sedikit aja ikan ini aku takut ini gara-gara ini itu parah kok gitu ya kendalnya ini nanti akan menjadi pemicu market merah kok bentuknya gitu ya kendalnya iya itu hancur gitu gak jelas berarti dia gak jelas open gap up langsung down bbc jangan pernah beli gap dari jaman dulu dari jaman dulu saya gak pernah mau beli bbc kalau gap kelakuannya ini yang gak nyangka loh padahal tadi malam kita bikin tanda ini ini kan padahal lk nya turun ya ya kayaknya jelek loh pintasnya 78% loh iya nah ini juga sama pak kayak bbc apa kurangin ya yang trading plan kemarin kalau kurangin atau batalkan dulu oke yang terleponnya bahaya oke bu tadi lu senang gua gua masih ada sisa iya gua tepeknya selah kurangin ya bahaya puncak dcb pertama berarti bbcm budi mana budi terbukti gak budi budi mantap bang jago nah bukan jago sebenarnya bud bukan jago ya jadi ini lihat ini dorongan ini dorongan ini bud dengan dorongan ini ini masih seimbang nah ketika ada candle begini tapi bodinya masih lebih menguasai bodi ini dari sedo-sedonya maka 80% masih naik sebentar ini kan gak pernah saya kasih tau kalian rumusnya ini kayak ininya ini sedo ini sedo ini sama kan iya tapi bodinya ini masih panjang lebih panjang pasti 80% besok tapi jangan dikasih kesempatan out jadi jangan jangan pernah kalian bilang mantap bang jago enggak saya lebih dulu makan garam garam di mursa maksudnya maka giginya sudah ompong nah cuman kan ini gak ada di buku jadi kalau kalian nyangkut begini nyangkut terus kalian lihat bodi ini sedo ini sedo ini terus bodinya begini besok masih naik jadi bukan saya menenang-nenangkan bodi tapi karena ilmu itu saya miliki maka saya bilang besok masih naik langsung kamu besok beneran ke ana ana kenapa abang waktu itu tau jual ini salah satunya mengukur sedo mengukur bodi mana ana ana masuk masuk bang iya tadi kan kau bilang kan waktu itu saya apa ngebantah abang akhirnya minusnya jadi makin dalam iya iya bener nah begitu juga ini karena ini saya kasih budiman bang saya sangkut besok kamu jual itu masih naik sedikit kenapa artinya serangan kita ya suku pripet kemarin udah belajar ya metode serangan tadi ingat lagi yang kemarin serangan serangan dari sini serangan dari sini imbang kan tapi yang menang apa di jok di jok maka besok masih akan mendesak si jok masih akan mendesak kemana dia maka lihat botak-botak selanjutnya botak-botak selanjutnya kan di sini gak jauh maka jangan ngeyai untung berapapun kabur jangan bermimpi ke atas rumus nomor berapa lihat ke samping adi ke tiga nomor tiga lihat ke sampingmu ke samping Felicia pandanglah kecantikan si Feli jangan kau pandang ke atas jangan terlalu berharap banyak karena ini masih terindikasi DCB turun lebih jauh turun lebih jauh apalagi MACD ke bawah ATR kita wah bisa buat candle hijau ya pak kalau candle merah gimana yang ya udah jelas besok langsung hajar kiri maksudnya kalau ingat waktu itu kejadian waktu itu was kita waktu di atas ingatkan waktu di sini kan ada gak ingat coba lihat japrian saya hajar lima tik semua jadi kalau ini merah ini kan atasnya ada atas bawahnya ada harus seimbang ya pak langsung karena merah yang menguasai selesaikan posisi pasti besoknya akan untuk trader fisikologis ini kuasai kawan kuasai ilmu peperangan sudah saya ajarkan kemarin disitu kita sedang berperang air sama si ini aduh buyur kita berperang di market dia mau pro mana pro baik atau pro penjual pro penjual di saat beris menang pro pembeli di saat bulis menang candlestick sebagai psikologi dasar gak main-main kawan kelihatan simple ini kelihatan simple tapi gak main-main kita jangan bicara indikator tingkat dewa tingkat tingkat mahabrata kalau ternyata ini pun kita gak paham psikologis yang terjadi apa sandwich beris putih pak ketika bbtn itu saya bilang jadi cuman besok juga berbukti artinya satu testament you menguasai candlestick maka you tahu apa yang terjadi maka kau bisa selamat di market maka kau bisa cuan di market jadi hanya orang stupid yang ngomong belajar teknikal itu gak ada guna terbukti ya Budi ya siapa makin tekun belajar baik pak ini bbtn kemarin kemarin kita bikin ini kan gak pernah saya bisa masuk btmn 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 nah ini pantatnya ngeringsak maka besok masih naik minimum sampai 155 168 165 165 6566 jangan bicara tingkat dewa dulu candlestick aja kalian belum puasai sorry pak dapet 165 dari mana pak candlestick botak ok ilmu umum saya akan ajarkan kalian minimum yang oke pun harus puasai yang trader forex pun harus puasai beda kelas cuma beda tingkatannya ada ilmu lain gitu yang ya kenabang sekolah bayarnya mahal tapi ilmu umum kalian harus puasai semua saya harapkan semua member saya itu harus paham basic mau small cap mau ini tetap harus puasai ini juga masih ada sentakan besok tapi gak ini semua banking kan saya bukti di 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 jam terlalu sering membuat spike spike maka jangan paksakan di higher high nya terus spike ini kan saya bilang waktu itu spike spike ini puas spike lagi jadi jangan paksakan diri itu namanya spike cari di google artis spike camp camp juga besok gerak ya saya lanjut terus biar cepat tapi yang penting teori sudah saya kasih kalau ada saham kalian jalan kasih tau udah buka ya udah 10 menit udah baru buka 10 menit ini kendal ya sebentar duduk iya dua rata kan iya sampai kemarin ya akhir kemerata lagi oil gimana ini kenapa saya tadi saya sarankan tadi ada yang nanya kita bermain dimana satu pak siapa tadi siapa tadi nanya halo saya pak saya Louis ya ya pak Louis kau preging ini Louis ini kita bermain dimana ketinggian di atas ketinggian di puncak 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 jangan kasus antam kejadian gagal break ikhlaskan dimana terakhir kita bisa mengklaskan ini mana kendal pertahanannya yang saya ajarkan kemarin ini si strong perlawanan ini itu gak boleh saya baik keluar ya pak tadi saya bilang di 29 itu ini kira kencang ini ya kan ternyata gagal sudah resiko sudah dibukur prinsip nomor 4 apa Adi ukur resiko dengan detail jadi jangan ulangi BB KP PBKP jangan mengeraskan hati adi jangan mengeraskan hati di sekolah di ketinggian adi di ketinggian terus kita kita sudah cut cut dulu baru siapa masih lama lama lumayan tadi pas 98 out apa tadi sampai mana tadi sampai BES BES Sampai era sampai era Pak Bar era jadi jawabannya ini ya Louis ya siap Pak Bar terima kasih Pak Bar antara dia ini sedang membuat fase demand dari supply menjadi demand tapi harus benar-benar beri kalau tidak jangan kejadian sama seperti ini sekali lagi ulangi ini itu sedang membentuk fase iman tapi gagal jangan meraskan hati jadi ketika ada bintang-bintang kalau sudah dilawan dengan murung-murung jangan excel juga bisa ini kan orang mengeratkan hati sudah tahu dia di sini ini apa apa nak supply supply shooting shooting terus di sini murubosu sudah segera eksekusi begitu shooting ini merah ini setengah murubosu sudah lewat kan harusnya masih sempat di sini keluarkan jadi saya gak menyalahkan 100% si delvin saya juga gak 100% membenarkan trader followernya followernya tidak belajar namanya technical tidak belajar namanya ini beta sahamnya ini berapa liar ini sudah pernah dikirim ini kategoris kapitalisasi apa jadi kalian gak apa-apa saham-saham progres tapi ingat saya bilang hukumnya saham-saham begini itu sudah 5% dan 40 juta kalaupun kau milioner icit-icit jangan mimpi untuk miliar-miliar kesalahan trader wah dia untuk miliar-miliar saya kenapa gak bisa kepancing itulah waktu itu saya bilang you ambil uang saya tahu waktu itu saya bilang SPHT 5 juta 10 juta aja ya ada yang belanja 100 juta ada yang belanja puluhan juta udah itu gak lapor siapa kena lagi cepet cepet terus jadi untuk saham-saham begini liar kalian bisa gak ada masalah karena kalian profesional arti seorang profesional menempatkan segala sesuatu pada tempatnya tempatnya ini adalah saham kualitas tinggi tempatnya ini adalah bukan LQ45 tapi LQ kaki 5 kaki 45 gak ada masalah ngikut-ngikut tapi jangan baru sekali trader-trader ini kalau dia bisa menjamin seorang rekomendator menjamin harganya akan ke sini kenapa gak all-in hartanya ada di situ aku tanya atau dia minta ini wah ini nanti akan ke seribu minta harta warisannya minta semua sita semua itu di likuidaskan semua apartemennya lo berani gak all-in satu saham semua rekomendator punya kepentingan itu true bukan fals saya juga punya kepentingan jadi curigai saya kalau sesuatu ada statement yang aneh kesalahan trader disitu saya gak nyalakan 100% si si cuman dia gak pernah kasih tau kalian segini aja sekian persen aja dari porto kalian ini likuiditas tinggi ini volatitas tinggi ini beta sahamnya sekian ini belum pernah desiden ini disclaimer on itu loh yang terjadi jadi kalian jangan sampai terjebak gak apa-apa kalian ikut saham-saham makanya si anak waktu keman bilang ikut pak berapa sekian load cukup supaya apa kalian bisa men-try skill kalian skill kalian uji dan uji kesabaran kalian dan uji tingkat maintenance porto kalian kalau saya yakin saya bilang all in kalian besok arah lagi ada gak kalau saya bilang gak bahkan ada selain si belvin ada kan yang dulu yang beris itu all in jual mobil di ARB diam waktu beris sekarang ada kor-kor waktu itu ARB berhari-hari ada gak ngomong enggak kabur juga larikan gini iya gini yang udah sekarang baru kor-kor lagi gak bisa gitu kawas selalu edukasi yang benar teknikalnya begini ini begini ya dan saya juga gak mau nyinyir gitu loh ya ada yang salah di si Belpin dia tidak terapkan itu ada juga si trader gak cerdas gitu loh gak lihat gak tahu apa yang dia beli ya kalian jangan ngomong kawan ya jadi headline topik kasian juga karena sekaya apapun kalau nama baik kita jelek jelek ini FPN ini saya sedang pantau terus ya yang pasti saya harga bawang ini saya sedang kolek terus belum cantik tapi saya akan kolek sampai kalau pun terapun atas pelan-pelan saya akan belanja untuk ngejar dividen ini cantik nih besok ya resiko udah terukur ya ini jelas kan kita belajar kemarin Adi ini resikonya ya buntutnya itu ya bang itu itu resikonya keluar harta tahta dan luk mana kalau bisa di bawah kalau mau kalau 200 ini ini terbukti kan candle ini siapa kemarin yang nyangkot keluar gak dia yang nanya jangan sampai dia mengeraskan hati juga lagi siapa kemarin Azwar siapa siapa yang kemarin video kemarin Azwin Azwin keluar gak ada ya dia gak ngejapri lagi tapi kalau nyangkut ngasih tau saya satu kalau kalian minta konsul dan selamat tolong kabari saya karena saya akan terus di note buku saya itu selalu ada si gini bahkan di doa saya juga ada sini Tuhan lagi masalah begini saya lapor apapun yang kalian lapor sama master saya yang tertuju di atas saya doakan Tuhan si ini lagi begini tolong ya Tuhan berikan dia kesabaran begini berikan dia mental yang baik dalam berdagang saham ya lakukan terus kalian gak lapor saya kan kehilangan arah ini udah beres belum masalah dia supaya saya bisa juga melapor lagi terima kasih yang lupa si Anas sudah dibantu karena ingat dari awal saya bilang grup kita itu ajas tertingginya adalah Tuhan percayalah kalau jalan kalian disini untuk sukses maka kekuatan doa kalian itu dijabah ya gak hari Douglas jambah dari Allah yang maha kuasa itu tertinggi jambahan ya ingat berdoa supaya mental kalian jangan mental pendudu seperti trader-trader lain kita bisa berjudi dengan kategori namanya professional trader di saat market bulis dan kita sudah perhitungkan semua resiko kita bisa melakukan itu dan itu terjadi waktu Oktober November ya kita sudah ukur sekarang jangan gak usah bilang hati-hati ITMG ini siapa ini Ibu Indriani sudah jadi kurangin posisi Bu sudah Pak sudah kurangin saya ingat kan terima kasih lapor harusnya Pak sudah ya saya sudah kurangin nanti tolong kabarin kalau saya harus masuk lagi gitu itu fasilitas wajib Pak saya lagi perbaiki portfolio nanti saya baru lapor sama Pak soalnya saya masih mau atur Pak karena itu fasilitas jadi kalian harus sering itu yang kalian bayar kalau rekomendasi diumum aja kalian gratis dari saya rekomendasi tapi kalau pendampingan pelayanan itu yang kalian bayar ya Pak terima banyak Pak ini KKGI KLBF ya ingat ya terbuktikan saya berani waktu itu ngambil buy on weakness ini nah harusnya kalian tanya Pak kenapa waktu itu tanggal 20 Bapak bisa bilang buy on weakness dan terbukti ya jadi kenapa saya bikin buy on weakness waktu itu harusnya kalian tanya ini alasan turun nah kau udah gimana dimana diman selanjutnya ini coba mana rekomendasinya Yan biar kalian tanya kenapa saya pengen kalian itu cerdas jadi kalau saya bikin rekomendasi selalu tanya saya bukan bukan apa namanya dewa dewa saham enggak semua itu educated semua itu bisa dipelajari yang ada kalian belum mempelajarinya ya coba rekomendasi KLB kok bisa Pak gitu loh padahal waktu itu harga masih di dimana disini tanggal 20 lihat tanggalnya ya 20 Januari itu ya video video itu ya lihat kan ada Excel-nya dari iya ini yang bikin Excel-nya kalau nggak salah waktu belum ngambak gitu loh Budrian selin itu lagi beresin porto terus 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 kutu kutu ya salah satunya itu saya bilang ini tuh diisi dari sini ke sini nah udah dia akan ke lain-lain maka resinya disini kalian beli jadi kan kalian pasti akan penasaran kenapa tanggal 20 harga di atas Pak Bar bisa ada gap yang disini diisi dan terus merah wah udah saya bilang distribusi dia disini untuk mau ngambil ke sini nanti buktikan kalian cek jadi segala rekomendasi tolong dilihat lagi siapa tahu saya melakukan pembodohan kutu kutu sedang buang barang karena porto saya banyak ya saya berharap kalian cerdas saya tanya kenapa nih Pak Bar ya Pak Badas ya ini kemarin kan kemarin aja udah seminggu kau gak lihat aku lihat saya pulang tempung jadi kemarin aku ke Medan mau nyari kau jadi kok gak ada orang ini kemarin saya nampak Pak Badas bilang ke Medan kau tahu saya jumpalah sebentar aku kemarin main di Medan Plaza lihat-lihat dulu kisah lama percintaan di Medan Plaza kebakar itu ke Medan Bapak berangkat saya gak tahu berangkat kemana ke Medan kan ada aku foto di situ foto aku lama kemarin di daerah Medan Plaza itu sama daerah Rakatal terus saya ada melihat proyek saya kemarin di situ pembangunan beberapa ruput saya lagi bangun saya lagi kontrol kontrol fisik gimana berangkat kemarin kemarin kan bapak kan apa karena saya sibuk jaga toko jaga kandang jadi semua kamu kan bisa aku singgah ke toko kurang-kurang aku nyamar gitu kan pakai gembel gitu kan bersamar gitu kan bisa aja gimana gimana yan gudang garam saya kemarin semua saya jual saya gak pegang apa-apa kenapa kau jual sayang kan aku bilang gudang garam itu bisa swing bisa trading bisa invest selama belinya pelan-pelan kemarin kan takut gak nengok nah kau kan kau kan punya fasilitas kau kan bayar saya untuk konsul kenapa kau gak pernah konsul japri tanya pak ini saya tambah atau gimana atau tahan dulu gitu yang kau bayar ini kemarin aja sama Mika aja iya jadi kalau sama apa Mika Ya Allah justru yang gudang garam masih dibawa kau itu kau jual Ya Allah tapi saya jual ini masih harga tinggi pak sekarang kau lebih turun lagi iya kan tinggal kau tambah selama kau belinya kecil waktu itu kau kan belinya 500 loh karena kau susah salah ketik ingatkan kau yang salah ketik kemarin iya terkejut saya beli kebanyakan iya jadi selama kau ikuti MM saya kau saham-saham bagus karena saya sedang mengincar untuk dividen ini bidang garam itu untuk dividen HMSP itu untuk dividen dan masih di bawah maka nanti akan ada tambah posisi itulah kenapa si Lenny waktu kemarin saya bilang Len baru segitu kau beli kenapa harus kau buang tambah lagi di bawah benar kak Lenny ini gak masuk Pak gak masuk dia izin tadi Pak izin ya gitu ya ini jadi mau beli lagi gak ya Pak lah kau ikutin aja lah plannya itu ikut aja ya kat los gak tanya ini gak tanya ya kemarin yang saya jual itu masih mahal juga loh iya karena itu bukan untuk kat los kita tambah pelan-pelan jadi kalau kalian ada trading plan begini saya ulang ini berarti invest dia bisa swing dia bisa trading pun bisa suka-suka ya gak ini trend John iya kan iya Pak kalau begini kalian punya tenang kalian karena pasti sudah sudah saya pertimbangkan fundamental kalau untuk invest pasti untuk jangka waktu juga sudah saya pertimbangkan ini yang kalian bayar ini yang kalian bayar kalau rekomendasi gampang beli ini supaya tenang didampingi oleh saya kalian belum ngerti fundamental yang ini udah ini bisa loh buat invest selama pembeliannya 5% aja yang invest gitu yang swing 5% aja yang trading lo mau gebuk suka-suka lo ya ini yang kalian bayar ini yang gak ada di luar sana saya punya ilmu S1 S2 S3 ini yang kalian bayar jadi tanya kalau kalian ragu tanya karena kalian bayar oke ini 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 masih naik besok masih ada segitiga biru tapi paling juga sampai sini siapa itu HS atau Rizky masih punya 1.700 gak ada bang saya HS mungkin bang udah Carlos Carlos kan jadi salah padahal kalau dia tambah kalau dia ini kan kalau dia baca plannya yang benar abang yang suruh Carlos bang bukan Carlos lho kusuruh SOS di 1.700 nanti ambil lagi di bawah ingat gak lu itu 1.700 loh HS waktu itu kamu gak jual jual setengah bang nah harusnya ambil lagi ikuti plan ini tapi gak lapor gak nanya habis itu kan saya terbitkan plan ini ambil di 1.400 1.450 loh halo berarti gak baca bertanya ulang jadi ketika kalian kehilangan ini bertanya tiga terbit terbit itu terbit 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 selalu tanyakan ulang ya kapan is it clear my friend apalagi kalian sudah bayar loh, itu bayaran yang kalian bayar itu bang, yang tadi bang, keras bang keras 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 sampai 7.65 ya break 7.15 kencang ini ke 7 7.65 ya ini 7.65 break 7.65 kencang kalau gak ada yang TP enggak lah, jangan terlalu tapi ingat ini selama dia tidak kuat break ini, tadi kan tertahan di middle bollinger kan, 6.85 nah ini, kalau besok tidak kuat 6.85 eksekusi tapi kalau kuat dia besok 6.85 tahan menuju 7.15 dan 7.65 siap ATR apa itu link juga lanjut besok keras TKR lanjut target target menuju ini ya 226 saya bilang ini dia ada gap mana sih pak gapnya oh gap yang oh ini besok ini besok ini harus lalu kalau gak lalu repot harus break ini terus tadi tadi besok lagi aja kalau dia break besok kalau gak break berarti pola ini yang dimainkan itu yang saya takut pro DCB lagi LPPS siapa yang nyangkut kemarin itu pantau terus ya kalau kabel M.Cortom besok TAM kagak ada si Tommy aku kejarin anaknya katanya pak saya catat Tommy jendral bang bintang 2 lanjut tapi gak bisa gede ya ben benny 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 mau pendek time gak di M.Cort kapok pak kapok ya kapok 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 pak ben pak ben merek abang nambah terus ya mereknya mau defisien defisiennya dolar ya punya aja 2,5% wah cuma tanya si Anton dia mau gerakin gak bisa ini gimana pak MMLP gak ada ya ini 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 cakep cakep ya kecil-kecil-kecil-kecil-kecil siap-siap 350 ini sama apa tau pak siap-siap siapnya Anton koperti koperti wah parah nih dia gak ini terus wah kasihan lho pabar ini siapa tadi suruh jual si ini apa wah ini bagus kenapa dijual besok masih terbang ini lho buat main jadi udah aja kalian udah suruh masuk paksa tadi kan saya suruh masuk tadi kan target 800 ya longnya longnya jangan terlalu longnya besok 1000 dulu 2000 janganlah pombom saya saya gak ngerti kakak oh kakak ayo kakak samci Tommy kokas kokas udah rem samci Tommy asem master candle lagi besok ini opms master candle ini besok at apa apa siap gak tau gue gak ngikutin gak tau ini besi kapal gak ngikutin wah ini bisa nih ya mau gue panget pbid hanya untuk 2-3% jadi kalau kalian tau begini sampai selama kalian tau resikonya karena yang pasti saya akan cari yang kalau untuk rame-rame yang paling aman ya apa pak udah bisa boleh masuk waktunya balik semoga semoga amin nah ini ini alasannya yang tadi kasih 2 pantau ini kan tadi kecil ya ini kan yang rumus proporsi iya kalau dia kecil masa kita masuk nah budi kau jangan tahan budi gak tahunya tadi jepok kebawah tadi hilang jadingannya pak pas kasih kedua jangan tahan ini ngamprol kesini nih pasti ke bawah lagi kesitu ke 2.300 harga jualan kami sama si Yeni Trenjon sama si Benny iya gak ben kau sempat kesal kan ben aku juga sempat kesal iya pak iya kan iya coba kau waktu disini ngotot mau beli apakah nyangkut lagi balik lagi kan nyangkut lebih dalam nah disini nanti kita amatin ben antara 2-3 dan disini nanti tapi masuk ingat rumus batu bara masuk masif di bulan Juli Agustus ya jangan sekarang masif kalaupun ada kalian bara-bara yang sangkut-sangkut santai-santai aja disitu selama masih 5% ya nih siapa nih PT-PP nyangkut tadi ngomong tadi siapa gak ada ya yang pasti saya untuk satu fortuner loh disini sama dengan si siapa itu go venti venti tolong tanyain dulu dong lagi venti bener gak habis gitu oke PT-PP nya dia gak ada laporan dia lagi sibuk di bitcoin nih hati-hati kalian naik sampai puluhan persen gak jadi arah 12345678 12345678 hati-hati polanya kalau terlihat banyak DCB ini banyak puncak DCB besok saya takut pagi dia naik baru lagi siang CC2 guyuran DCB ini apa semesta mendukung kata si itu siapa apa ini kata siapa semesta mendukung terus ngomong kundaknya yang bagus siapa gila 86 enggak siapa kemarin itu yang ngomong ini yang yang stand up comedy kemarin sudah keling laut digaramin ini ARB berapa kali digaramin es batu dilawan dia bilang apa fundamental bagus komedian ngomong ngomong fundamental asap enggak tahu dia lautnya siapa ketawa alas ini SMBR ini ya batas bayan tadi ya kalau enggak saya keluar nanti belum bagus enggak apa batas bayan 850 ya Pak 750 700 Kak siap 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 tu Tadik kencang banget ya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. UNTR, Ibu Indri, gimana? Udah kurangin? Gimana Pak? Bagus nggak Pak? UNTR yang dulu sudah? Sudah ya? Nanti ambil lagi nanti kalau saya bikin rekom resmi, ambil. Karena kan belum ada. Udah lama saya nggak bikin rekom resmi ya? Ya, kita UNTR. Udah pernah. Udah lama banget. Sejak dia gagal ini tuh saya nggak ngapain. Bantunya disini. Ini manca. Ah. Divide ada katanya gede ya Bang? Betul nggak Bang? Iya. Tapi kalau-kalau nyangkut sampai ke sini, nggak kebayang. Harganya udah price ini. Takut. UNTR, ini ya alasannya saya ambil. Lupa yang nggak mantap sih. Tenggalkan aja. Ini Wika, ini. Ini aku. Hati-hati. Lebih take profit atau keluar ini. Pak, kalau lalu ya Pak. Lalu BCB ini hati-hati. Tampungi Pak. Ini. ACB Pak. Iya. Ini tadi saya suruh masuk kalian ini nih. Untuk ngara-ngara sampai ke sini. Oke. Nah. Kita hati-hati nih. Kalau udah ngambil lebih dalam lagi. Jadi batasi sampai di sini ya. Paham ya. Lebih baik kita batasi. Nanti kita ambil lagi di sini. Citar 190. Oke. Ini ada yang nanya tadi kan. Tadi tadi kan. Tadi tadi. Tadi rekomendasi tadi. Hari ini apa. Hari ini rekomendasi. Agro. 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 Agro yang kecil-kecil. Agro kan belum. Rekomendasi resmi ini. Oh iya. Ini. Ya. Saya jadikan rekom. Karena ini. Hidup. From candle. Ini. Begini. Terus ini. Sudah mulai. Sudah. Artinya ada ruang. Terus melakukan kenaikan. Gitu. Ya. Kemudian sudah. Confirm. Break. Aha. Kemarin kan. Yang paling aman. Saya bilang ini. Gitu. Ingat video yang kemarin ya. Yang. Ini. Kalian. Tonton lagi. Yang small cap. Tonton lagi videonya. Mungkin komen ya. Kita gak jadi-jadi loh. Itu bayar. Untuk anak yatim. Karena kurang terus. Masa. Sebulan ini. Cuma 10 ribu. Monetisasinya. Gak lucu. Saya bilang. Saya. Aduh. Gimana cara mengingatkan. Ya. Toran. Tolong bantu ya. Nah. Terus kita lebih tegas lagi. Untuk member-member umum. Gak pakai foto. Tendangkan aja Toran. Gak. Dikasih pemberitahuan dulu Pak. Berarti ya. Iya. Kita kasih 2 menit. 5 menit. Gak. Tendang. Ingat. Kita harus menjadi grup yang pembeda ya. Komunitas kita harus menjadi komunitas yang pembeda. Kita harus langkah lebih baik dari grup lain. Ya. Teman-teman small cap ya. Walaupun kita invite. Kita invite. Kita tanamkan di situ. Kita tanamkan. Mereka. Itu nih loh. Aturan kita begini. Kita kasih rekomendasi gratis. Kita kasih cat gratis. Ya. Free. Tapi loh. Jangan main-main. Di tempat kita. Ya. Kita tegas di situ. Sekarang kita menjadi grup pembeda. Walaupun kita kecil. Kita menjadi grup pembeda. Ya. Oke. Ada yang ditanyakan. Tiga pertanyaan. Bang. Tolong bert dong. Ketinggalan tadi bert. Bert apa? Bert. Bert. Burung. Taksi. Oh bert. Kenapa? Mau saya bikin tiktoknya itu. Tiktoknya. Tiktok. Kenapa? Direkturnya. Direkturnya kan bikin tiktok kan. Direktur bert. Goyang. Goyang. Ini goyang tiktok. Goyang. Goyang. Direktur bert. Ini selalu ketawa ke gue. Kalau gue omongin tiktok. Direktur bert. Bikin tiktok. iya kan, ada gak? gak liat bang gak liat, goyang kalau dia gak liat yang cewek itu, terutamanya kenapa? itu gimana? itu amannya di beberapa ya bang? ya, kalau long ya aman-aman aja ini gak bisa trading ini gak bisa trading makanya saya gak pernah rekomen ini, kalau mau main ini itu main untuk long selama kuat di 700 gak bisa main trading selama tidak tembus ini nih aku pikir kemarin candle-nya bagus itu 2 candle ya, ini strong, strong, strong dan ini betul nah tapi kalau lockdown lagi ada efek negatif dia kan betul artinya pasti akan orang pendapatan dia dan secara aset banyak yang dijual mereka banyak aset yang dijual untuk mengamankan cash makanya banyak mobil-mobil dia dilelang beberapa divisi travel-nya juga dilengamankan cash dulu kalau kamu merasa kalau gitu mendingan TP dulu ya udah 2 waktu yang lalu sih jangan dulu ngelong ingat ketika terlalu banyak ketidakpastian ingat ya ketika banyak ketidakpastian apalagi ketidakpastian apa? global ukur ketidakpastian apa lagi? lokal ketidakpastian apa lagi? omset kalau kita rasa nanti omsetnya pasti akan turun ya maka apa segera menghindar vaktin dengan TP dulu ya kenapa sih doh jadi pilihan itu apa? barang apa? kodong ketidakpastian global berpengaruh positif negatif gak ke siduh? positif ketidakpastian lokal berpengaruh gak? positif ketidakpastian company omset kalau kita bergadang trading minum apa? tol angin tol angin kamu pak minum kopi orang pintar minum tol angin gampang banget cara cari kandidat ketidakpastian apa dulu? apa? kenapa waktu itu saya pilihkan angkam waktu di 700 ketidakpastian apa? global orang pilih mas ketidakpastian apa? lokal emas naik terus di penggadaian ketidakpastian apa? income income dia pasti naik waktu itu dia bikin unit bisnis di mal-mal dia jual emas emas-emas receh dia bikin multi-levelnya itu cara berpikir saya paling simpel untuk mengetahui saham itu akan berpotensi baik jadi jangan ngomong kita mental kalau sudah di atas waktu itu awa telah ahlah tiga ini ketidakpastian apa? yang membuat dia akan hancur ketidakpastian global lokal dan income itulah maka tagline kita trading saham adalah mengukur ketidakpastian ketika banyak ketidakpastian yang negatif maka menghindarlah kenapa kemarin infra itu naik gila-gilaan? karena sudah ada waktu itu ketidakpastian sudah sirna pertama global sudah muncul namanya vaksin lokal sudah ada namanya waktu itu vaksin merah kemudian wah proyek berjalan tapi sekarang apa? covid baru sudah muncul lockdown sudah menghancuri maka berpengaruh kepada apakah income-nya nanti akan turun simple saja berpikir logiknya dulu tidak usah kita pinter fundamental tidak usah kita pinter hitungan penjualan pbc perc cara pandang mengukur dulu ukur dulu ketidakpastian kenapa Astra saya pilih orang akan sangat hati-hati masuk ke kendaraan umum orang akan memaksakan diri membeli kendaraan pribadi untuk melakukan transportasi dengan kata lain ketidakpastian lagi apa orang akan income dia memandang income dia pasti naik itu cara berpikir itu dulu telkom kenapa orang akan malas berkomunikasi langsung orang akan terus bermain di dunia maya kemudian apa sehat gak perusahaan sehat beda sama friend cara berpikir ini dulu kalian sederhana kenapa merek kenapa kf kenapa inaf kenapa dan kenapa gak usah dulu pintar-pintar banget yang lain-lain kenapa itu umpama sampel kenapa ini itu dulu ya tagline kita coba ada fotonya yang yang mengukur ketidak pastian trading adalah mengukur oh ada ada biar kalian ingat kenapa abang bikin tagline ini bukan baru ini sudah puluhan tahun abang setuskan puluhan tahun maka gambar abang waktu itu masih muda ada gak yang gambar abang masih ganteng itu sekarang memang udah kakek bang udah aki-aki udah aki-aki aduh mana ya saya ingatkan kembali bang kalau ketidakpastian apa yang bikin bitcoin naik bang ha ketidakpastian apa yang bikin bitcoin naik ketidakpastian apa yang bikin bitcoin naik iya apa coba kok pikirkan dulu kayak covid sekarang pemerintah pada bikin printing duit lagi itu bisa bikin naik atau bitcoin kalau aku sih mau memandang bitcoin itu bukan dari ketidakpastian tapi karena jumlahnya sedikit limited limited ya jadi ketika barang itu sedikit permintaan banyak naik naik kalau ethereum gimana bang itu kan turunannya itu limited juga bukan kalau eth itu limited karena sudah terlalu mahal bitcoin masa orang lari kemana tuh itu berarti limited juga ya kan selalu saya ingatkan kembali ini dasar katanya ini ini yang membuat basic saya analisi gak ada yang ini dulu cantik juga hitam putih baca apa nih adik trading adalah trading adalah bagaimana mengukur mengukur setiap ketidakpastian harga karena yang pasti adalah ketidakpastian kalau kau bisa menyakinkan film ke seribu kenapa gak kau jual harta nenek moyangmu masukin ke film karena ada sebuah ketidakpastian disitu maka selalu ada batas bahaya dan selalu ada batas stop loss ya kalau semua sudah pasti ada gak orang dari dulu saya bilang kalau semua bisa pasti lambung ini banyak di jalanan dari 2019 waktu itu kita buka small tag itu loh tag lainnya benar gak orang benar pak jadi terus dengung-dengungkan itu karena banyak ketidakpastian maka ukurlah resiko ya kawan ada yang mau tanyakan satu lagi BBTN saya ulang ya bang BBTN kenapa BBTN saya sudah suruh keluar loh di iya makanya mau pastikan ini hanya DCB DCB itu kan sudah masuk kalau terus dia ternyata begini besok sudah pasti ini saja mau mengukur DCB artinya ini inside ke bawah ya paham ya sama seperti yang waktu BCPS ini naik ke atas ngeringset ke bawah turun ya sama seperti candle sebelumnya yang kita takutkan ini ya kalau ini dia begini besok ingat sangat jauh bedanya ketika dia di atas Kinjun Sen Ten Kan Sen dengan di bawah Kinjun Sen Ten Kan beda disini dia trend naik disini memang untuk trend oke clear yuk kita sebutkan lagi kalau bukan kita siapa lagi kalau bukan sekarang kapan lagi berusaha kita hebat 1 2 3 kalau bukan sekarang sekarang kapan bukan sekarang kapan lagi berusaha kita hebat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh